Seseorang yang memancarkan aura Hoshoku Haki yang begitu kuat, tiba-tiba muncul di lantai 2 kastil Onigashima. Satu persatu anak buah Kaido yang levelnya masih level Kurocho terlihat mulai berjatuhan dengan mulut berbusa. Beberapa anak buah Kaido yang masih menunggu antrean untuk kolaps, melihat sekelilingnya untuk menemukan siapa sebenarnya orang yang telah mengintimidasi mereka dengan Haki Rajanya itu. Sesosok bayangan misterius yang kelihatannya sangat tidak asing, tiba-tiba muncul dan mulai mendongeng. Dia bilang, jika semangat bertarung kalian hanya setengah-setengah, kalian tidak akan mampu untuk tetap berdiri tegar di hadapanku. Aku adalah orang yang telah mengalahkan dua Tobiropo. Namaku adalah Uso Hachi, sang pemburu Tobiropo. Mendengar pidato yang sangat karismatik dari sosok misterius yang terlihat menaiki seekor buahia raksasa, para anak buah Kaido kelihatannya begitu terintimidasi. Raut wajah mereka mengisyaratkan kalau mereka semua shock, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Saya pun tidak percaya sama sekali dengan apa yang orang misterius tersebut katakan. Karena faktanya, si orang misterius penunggang buahia raksasa tersebut sebenarnya adalah Usob yang sedang menaiki seekor gifters buahia yang wujud setengah hewannya sangat. Di belakang Usob terlihat Nami, Otama, dan Speed yang tengah bersembunyi. Dari mulutnya Speed, akhirnya diketahui bahwa sebenarnya para anak buah Kaido yang kolaps di depan mereka adalah akibat tidak kuasa menahan Houshoku hakinya Big Mom. Speed begitu terkejut menyadari bahwa pancaran haki rajanya Big Mom bisa mempengaruhi nyaris seluruh lantai dua kastil. Nah, adegan ini menurut saya sangat menarik. Sepertinya ada sesuatu yang sangat besar yang sedang direncanakan oleh Eiichiro Oda. Tapi bukan untuk Usob, melainkan untuk Big Mom. Coba perhatikan baik-baik, mereka yang kolaps adalah para anak buahnya Kaido. Bukankah para pengguna Houshoku haki level expert seharusnya bisa memilih siapa yang akan terkena efek dari pancaran Houshoku hakinya, seperti yang pernah Relic peragakan saat di rumah pelelangan? Bukankah posisi Big Mom saat ini adalah beraliansi dengan pihak Kaido? Tapi kenapa Houshoku hakinya bisa nyasar menjatuhkan anak buah aliansinya sendiri? Bukankah itu tidak wajar? Karena faktanya, saat menghabisi pejuan, Big Mom bisa melapisi tinjunya dengan Houshoku haki, yang itu menandakan kalau dia seharusnya sudah sangat expert dalam penggunaan Houshoku haki. Tapi kenapa radiasi semacam ini masih bisa terjadi? Mungkinkah sesuatu yang sangat buruk, seperti saat Big Mom melihat foto Marvel Caramel dihancurkan oleh Brooke saat pesta pernikahannya Puding terjadi lagi? Tapi jika iya, kenapa Otama yang masih berusia 8 tahun justru tidak terkena radiasi Houshoku hakinya Big Mom? Bukankah saat itu haki rajanya Big Mom menjatuhkan siapa saja tanpa pandang bulu? Terlebih lagi, radiasi Houshoku haki yang tidak terkendali semacam itu seharusnya tidak perlu terjadi jika tidak ada bentrokan antara dua orang pengguna Houshoku haki. Jadi menurut penalaran saya, ada dua kemungkinan yang membuat Houshoku haki Big Mom bisa bocor semacam itu. Pertama, ada sesuatu yang membuat sisi traumatik Big Mom kembali muncul. Misalnya, dia mendengar kabar buruk yang menimpa Whole Cake Island, di Serbu Kurohige misalnya. Kedua, orang yang sedang dihadapi oleh Big Mom juga adalah seorang pengguna Houshoku haki. Yang itu artinya, Yustas Kid sudah mulai dibuat serius oleh Ejiro Oda. Saat ini, dia sudah menggunakan Houshoku hakinya untuk melawan Big Mom. Masalahnya, terakhir kali terlihat, Yustas Kid masih tersungkur lemah gara-gara santetnya Basil Hawkins. Sehingga ada kemungkinan bentrokan Houshoku haki yang sedang terjadi di lantai dua bukan antara Big Mom versus Yustas Kid. Mungkinkah Trafalgar Law sebenarnya juga punya Houshoku haki? Dia itu juga salah satu penyandang namadi loh guys. Tapi, apapun yang terjadi, sepertinya itu adalah pertanda buruk bagi kondisi Big Mom saat ini. Nah, melalui sebuah denden mushi, Nami menghubungi Franky untuk mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Luffy. Franky, yang saat ini posisinya berada di sebuah lorong yang mengarah langsung ke area panggung utama, mengatakan dia sama sekali tidak tahu. Yang dia tahu, hanyalah Luffy masih hidup, seperti yang terakhir kali Momonosuke informasikan. Franky justru melaporkan bahwa para anak buahnya Kaido saat ini semuanya sedang bergerak menuju ke area panggung utama. Franky bilang, dia tidak yakin apa penyebabnya. Tetapi saat ini, dia bersama dengan Beppo, Sashi, dan Penguin sedang berusaha untuk menahan gelombang pasukan tersebut agar tidak sampai ke area panggung utama. Kondisi yang sedikit berbeda dialami oleh buruk di lantai tiga kastil Onigashima. Bekas medan pertempuran Niko Robin versus Black Maria saat ini sudah sepenuhnya dilalap api. Untungnya, buruk berhasil selamat dari proses kremasi sambil membawa Niko Robin yang masih dalam kondisi pingsan. Buruk kemudian menghubungi Jinbe yang masih berada di lantai empat kastil untuk segera turun gunung sebelum terlambat. Meskipun Huizhu sudah berhasil dikalahkan, tetapi perlawanan di lantai empat kastil masih terus berlanjut. Dilihat dari latar belakang ruangannya, sepertinya saat ini Jinbe dan para anak buahnya Justas Kit masih bertarung di Neko Cafe, sarang utamanya Huizhu dan para anggota geng kucingnya. Nah, ada lagi adegan yang menarik yang terjadi di lantai empat ini. Meski hanya satu panel, tetapi jelas sekali terlihat kalau anak buahnya Kit yang bernama Hit bisa menyemburkan api dari mulutnya. Dan jika kita kembali menggunakan perkataan Queen di chapter sebelumnya sebagai SOP, maka hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan asal-usul api tersebut. Pertama, Hit adalah manusia modifikasi. Kedua, Hit adalah anggota ras Lunaria. Nah, jika melihat cara bertarung anak buah Kit yang ambur adul, ada yang nyembur, ada yang nyokot, Sepertinya kelompok Kid Pirates bukanlah kelompok para manusia ber IQ tinggi. Mereka murni manusia barbar, sehingga sepertinya Hit bukanlah seorang cyborg. Jadi, mungkinkah dia juga adalah salah satu anggota ras Lunaria? Jika iya, kenapa dia tidak bersayap? Maka dari itu saya pikir, Hit bukan cyborg, bukan pula anggota ras Lunaria. Dia hanya manusia barbar yang menggunakan trik sulap khusus agar bisa terlihat menyemburkan api dari mulutnya. Nah, menyadari Kaido masih betah beraktifitas di atap dom, Jinbe merasa heran. Dia yakin, pasti ada seseorang yang berhasil membuatnya tertahan di sana. Dan prediksinya itu, tepat. Di atap dom, pertarungan antara Kaido versus Yamato masih terus berlanjut. Dilihat dari dua jurus yang digunakan oleh mereka, terlihat sekali kalau teknik yang dipakai oleh Yamato adalah versi mini dari tekniknya Kaido yang lebih sempurna. Seperti ringing arrow-nya Yamato yang kelihatannya hanya versi KW dari thunderous arrow-nya Kaido. Kemudian setelah satu-dua koplokan basa-basi, kita lalu dibawa masuk ke masa 20 tahunan yang lalu melalui kilas baliknya Yamato. Setelah melihat eksekusi mati Koizuke Oden, Yamato kembali ke pulau Onigashima dengan membawa tantrum yang berkepanjangan. Selama seminggu penuh, sang putri iblis mengamuk liar di dalam istananya sendiri. Kaido sendiri harus turun tangan untuk menghentikannya, karena Hoshoku hakinya Yamato ternyata sudah awakened. Para kroco klasterinya Kaido, pingsan berjamaah karena tidak kuasa menahan aura raja dari sang putri iblis. Nah, di sini kita bisa melihat bagian dada Kaido masih dibalut perban. Itu artinya kejadian ini terjadi tidak terlalu lama setelah eksekusi matinya Oden. Mungkin malahan hanya seminggu setelah eksekusi Oden. Menariknya, di tempat Yamato dikurung setelahnya, terdapat tiga orang samurai kuat Wano yang sudah terlebih dahulu dikurung di dalam sana. Sehingga bayangan saya, begitu Koizuke Oden dieksekusi, begitu para skabords berhasil kabur, begitu kastil Oden di bumi hanguskan, terjadi pemberontakan besar-besaran di Wano yang berujung pada ditangkapnya para samurai terkuat oleh Kaido. Termasuk tiga samurai yang ada di chapter ini. Dan meskipun pada saat itu kondisi Kaido sedang terluka, tidak ada satupun dari aliansi samurai terkuat Wano tersebut yang berhasil mengalahkannya. Dalam seminggu, semua samurai terkuat Wano berhasil dikwoplok oleh Kaido. Sehingga tidak diragukan lagi kalau Koizuke Oden memang samurai terkuat di eranya. Di dalam kurungan yang terdiri dari tiga orang dewasa dan seorang anak kecil yang dirantai, Kaido hanya memberikan satu porsi makanan dengan enam buah katana sebagai sendok garpunya. Satu orang terakhir yang selamat bisa keluar dan mengabdi kepadanya. Mungkin seperti itulah maksud tersiratnya. Nah, dari keenam katana yang tertancap di kiri kanan paket Mila Geprek, ada satu katana yang mencuri perhatian saya. Yaitu katana yang memiliki suba berbentuk bulat. Dilihat dari warna handlenya, model kashiranya, hingga bentuk subanya terlihat sangat mirip dengan Wado Ichimonji. Mungkin sama halnya dengan kalian, saya juga sempat berfikir kalau katana tersebut mungkin saja adalah Wado Ichimonji, yang setelah kejadian ini akan dibawa kabur ke East Blue oleh salah satu dari ketiga samurai tersebut. Yang mana hal ini kemudian menjadi jalan akan adanya kemungkinan kalau Shimotsuki Ushimaru masih hidup. Tapi setelah saya ingat-ingat kembali, pada SBS volume 96 pernah disebutkan kalau Shimotsuki Kozaburo, pencipta Wado Ichimonji, keluar secara ilegal dari negeri Wano sekitar 55 tahun yang lalu. Kemudian pada manga One Piece Charter 955, Hitetsu bilang kalau Wado Ichimonji ikut dibawa pergi bersamanya saat keluar Wano. Jadi seharusnya mustahil kalau katana ini adalah Wado Ichimonji. Sama mustahilnya dengan kemungkinan kalau Shimotsuki Ushimaru masih hidup setelah kejadian di Charter 1024 ini. Nah, melihat adanya 6 bilah katana yang Kaido tinggalkan, saya juga sempat berfikir kalau ketiga samurai yang ada di dalam goa tersebut, semuanya adalah pengguna teknik Nitoriu. Tapi ternyata dugaan saya salah. Di akhir chapter, terlihat hanya si samurai yang mirip Zoro saja yang menggunakan 2 katana, sementara 2 lainnya hanya menggunakan 1 katana. Menariknya, di punggung samurai pengguna 2 katana tersebut, terdapat tato 2 pedang menyilang yang dipakai sebagai simbol Isshindojo dan simbol yang berkaitan dengan keluarga Shimotsuki. Dari sinilah kemudian saya mulai curiga kalau para samurai dari keluarga Shimotsuki adalah para pengguna teknik 2 pedang atau teknik Nitoriu. Sehingga ada kemungkinan kalau pedang pusaka keluarga Shimotsuki adalah 2 pedang. Saat ini yang kita semua tahu hanya Wado Ichimonji saja yang menjadi harta pusaka turun-temurun yang terus dijaga oleh keluarga Koshiro di desa Shimotsuki di East Blue. Tapi bagaimana jika Wado Ichimonji yang menjadi pusaka keluarga kuina tersebut sebenarnya juga dibuat berpasangan? Jadi ketika Kozaburo pergi meninggalkan Wano dengan hanya membawa Wado Ichimonji, dia juga telah meninggalkan pasangannya di Wano. Bagaimana jika Enma yang juga dibuat oleh Kozaburo sebenarnya adalah pasangannya Wado Ichimonji? Dan itulah alasan sebenarnya kenapa Zuro bisa dengan mudah menjinakan Enma sejak pandangan pertama. Sementara Aminohabakiri hanyalah jodoh sementara yang dibuatkan oleh Tenggu Yamahitetsu agar Kozuki Oden bisa lebih mudah menjinakan Enma. Dengan kata lain, jurus terkuat yang akan dipakai oleh Zoro untuk mengakhiri King di puncak perang Wano nanti bukanlah Itoryu atau Santoryu seperti biasanya. Tetapi khusus untuk pertarungan di Wano, dia akan memakai Nitoriu sebagai final attack dengan memasangkan Enma dengan Wado Ichimonji. Logika yang sama juga memunculkan kemungkinan kalau Shimotsuki Ryuma sebenarnya juga adalah pengguna dua pedang. Namun fakta bahwa hanya Susui saja yang dijadikan sebagai harta karun warisan Ryuma mungkin akan membunuh prediksi saya ini. Tapi bagaimana jika sebenarnya Susui bukanlah satu-satunya katana yang digunakan oleh Ryuma? Ada satu katana lagi milik Ryuma yang menjadi pasangan Susui yang entah apa alasannya dibuang keluar dari negeri Wano dan disembunyikan dari sejarah. Jika Susui dianggap sebagai jimat pelindung Wano, bisa jadi satu pedang Ryuma yang lain dianggap sebagai kutukan bagi negeri Wano sehingga keberadaannya dihapus dari sejarah. Bagaimana jika katana pasangan Susui tersebut ternyata adalah Shodaiki Tetsu? Ah, sudahlah. Di ruangan sempit yang berisi empat orang yang sedang kelaparan tersebut, salah satu samurai terlihat mencabut sebilah katana yang membuat jantung Yamato berdesir kencang. Yamato pikir, tamat sudah riwayatnya. Sang samurai akan menghabisinya terlebih dahulu karena mereka tahu kalau dia adalah anaknya Kaido, musuh besar mereka. Namun dugaan Yamato, salah. Sang samurai no name tersebut memberikan satu-satunya makanan yang ada kepada Yamato. Dan yang lainnya tidak komplen. Mereka bilang, samurai tidak pernah merasa lapar. Dengan mempercayai omong kosong dari si samurai, Yamato pun makan dengan lahapnya tanpa merasa sungkan sama sekali. Setelahnya, si samurai yang mirip Zoro kemudian memotong rantai yang mengekang tangan mungilnya Yamato. Menurut saya, adegan ini cukup menarik. Sebelum dilepaskan oleh Luffy, kedua tangan Yamato terbelenggu borgol yang rantainya putus, bukan? Nah, di chapter ini terlihat rantai yang mengikat Yamato dipotong oleh anggap saja Shimotsuki Ushimaru. Besar kemungkinan, sejak saat itu, borgol rantai tersebut tidak pernah lepas dari tangan Yamato. Itu adalah borgol bom yang sama yang 20 tahun kemudian baru bisa dilepaskan oleh Luffy. Itu artinya, borgol tersebut ikut tumbuh membesar sejalan dengan bertumbuhnya tubuh Yamato. Yang lebih menarik lagi, setelah rantai yang mengikat Yamato dipotong, Yamato dan ketiga samurai no name tersebut bersama-sama membaca buku catatannya Oden selama 10 hari berikutnya. Setelah 10 hari berlalu, para samurai masih punya tenaga untuk hidup. Tetapi lain halnya dengan Yamato, yang kelihatannya benar-benar sudah kelaparan. Sampai hanya bisa tepar tidak berdaya di lantai. Jika diingat-ingat kembali, beberapa waktu yang lalu, Yamato sempat bilang kalau dia tidak sengaja memakan buah iblis mythical zwan Inu Inunomi model Okuchi no Makami, karena saat itu dia merasa kelaparan. Saya menduga, kejadian tersebut terjadi sesaat setelah Yamato keluar dari goa ini. Dengan kata lain, Yamato sudah memakan buah iblis tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Ada kemungkinan setelah memakan buah iblis tersebut, Yamato jadi tidak gampang lapar lagi. Mungkin itu adalah salah satu kekuatan istimewa dari buah iblis mythical zwan Inu Inunomi model Okuchi no Makami ini. Oleh karena itu, Yamato sudah tidak merasakan lapar lagi. Dia pikir dirinya sudah resmi menjadi seorang samurai, karena dia percaya kalau seorang samurai tidak pernah merasa lapar. Dan sejak saat itu pula, Yamato hanya muter-muter main petak umpet dengan para anak buahnya Kaido di pulau Onigashima. Mau keluar pulau? Tidak bisa, karena tertahan borgol bom. Mau menemui Kaido? Juga tidak bisa, karena dia tetap ingin menjadi Kozuki Oden. Nah, yang mungkin memunculkan sedikit perdebatan adalah nasib dari ketiga samurai tersebut setelah berhasil menjebol pintu gua. Di sini kondisi mereka masih diceritakan ngambang. Mereka tidak diceritakan mati di tangan Kaido, atau berhasil kabur dengan selamat dari pulau Onigashima. Sehingga memunculkan harapan kalau, paling tidak, salah satu dari mereka masih hidup, karena di chapter ini, mereka sudah menyinggung-nyinggung soal pertempuran besar yang akan terjadi 20 tahun mendatang, yaitu saat ini. Terlebih lagi di chapter sebelumnya, Yogoro sempat bilang kalau Roronoa Zoro terlihat sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru, dan kelihatannya memang sangat mirip setelah manga 1B chapter 1024 ini rilis. Hal itu kemudian memunculkan harapan kalau Roronoa Zoro mungkin adalah anak dari Shimotsuki Ushimaru. Dan di dalam pertempuran di Onigashima ini, dia akan bertemu kembali dengan ayah kandungnya. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, tapi saya pribadi berpikir kalau ketiga samurai tersebut berakhir tewas setelah menjebol pintu goa, karena dalam dialog boxnya tertulis seorang anak buah Kaido melaporkan pelarian mereka kepada Kaido. Yang itu berarti Kaido sedang ada di tempat, dan dia turun tangan langsung untuk memberi pelajaran ketiga samurai keras kepala itu. Nah, terkait dengan kemungkinan kalau salah satu dari ketiga samurai tersebut adalah ayahnya Zoro, itu juga masih mungkin terwujud. Usia Roronoa Zoro saat ini adalah 21 tahun, sehingga ketika pecah perang besar di Wano 20 tahun sebelumnya, usianya baru 1 tahun, masih bayi. Jadi ada peluang cerita flashback di mana Zoro bayi dibawa kabur ke luar negeri Wano oleh seseorang, entah itu anak buahnya Ushimaru, atau oleh keluarganya yang lain. Biasa kan dalam cerita-cerita kolosal, ketika terjadi perang yang tidak mungkin dimenangkan, si anak raja biasanya akan dibawa kabur oleh salah satu pelayan kepercayaan raja untuk disembunyikan di suatu tempat agar suatu saat nanti bisa membalaskan dendam orang tuanya. Jadi ada kemungkinan cerita asal-usulnya Zoro nanti juga akan seperti itu. Lalu dengan melacak jejak si Motsuki Kozaburo, yang 35 tahun sebelumnya sudah terlebih dahulu pergi merantau, si pengawal yang membawa bayi Zoro ini akhirnya sampai di East Blue. Sayangnya, sebelum menemukan Kozaburo, si penyelamat Zoro itu sudah keburu meninggal, hingga jadilah Zoro seorang anak yatup yatim yang tidak tahu asal-usulnya sama sekali. Namun takdir, pada akhirnya tetap membawa Roronoa Zoro sampai ke desa Shimotsuki, hingga dirinya bisa menjadi seperti sekarang ini. Kembali ke masa sekarang, kebulatan tekad Yamato untuk membebaskan negeri Wano dari tirani Kaido, membuatnya bertarung habis-habisan melawan bapaknya sendiri. Bentrokan dua jurus yang sama pun menjadi penutup dari manga One Piece Chapter 1024. Siapa yang akan menang dalam bentrokan ini? Jelas jawabannya adalah Kaido. Kalau Kaido kalah, nanti Luffy nggak dibutuhkan lagi dalam pertempuran Wano. Jadi, seperti yang saya prediksikan di video yang sebelumnya, Eichiro Uda mungkin sedang bingung untuk menggambarkan kekuatan spesial macam apa yang dimiliki oleh buah iblis Mythical Zwan Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami. Sehingga Yamato harus dibuat kalah terlebih dahulu sebelum kedatangan Luffy, sambil memikirkan kekuatan istimewa macam apa yang dimiliki oleh buah iblis Yamato, selain mampu menembakkan Biju Dama, yang nanti akan dia gunakan untuk berduet dengan Luffy melawan Kaido di ronde terakhir. Saya pikir, duel antara Kaido versus Yamato sudah berakhir setelah adut Thunder Bagua di ending Manga One Piece chapter 1024 ini. Nah, secara keseluruhan, Manga One Piece chapter 1024 menurut saya sangat menghibur. Cara Eichiro Uda menyambungkan titik demi titik untuk mengungkapkan masa lalu Zoro, saya rasa sangat rapi. Jadi, saya pikir rating 5 dari 5 sangat pantas untuk chapter ini. So, pie menurut mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika menurut kalian, video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and maturun! Terima kasih sudah menonton!